Intro Tim Pegasus Posek Medan Area berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Rawa Cangkuk, Kota Medan. Para pelaku yang merupakan kakak beradik ini, tegah menghabisi nyawa Husnul Nasution, warga Jalan Denai, Kota Medan. Peristiwa bermula saat pelaku bersama korban patungan untuk membeli narkoba jenis sabu. Namun karena kekurangan uang, korban marah terhadap kedua pelaku. Tidak terima dengan perlakuan korban, kedua pelaku mengukuli korban dan menikam tubuh korban dengan pisau. Kapol Restabes Medan Brigjen Paul Dadang Hartanto mengatakan, pelaku bernama Wanda Caniago berhasil ditangkap di kawasan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang. Sementara adiknya, Teddy Caniago masih dalam pencarian petugas. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita kumpulkan saksi, kita cari alat bukti, kemudian kita dapatkan ada seorang pelaku, ya, yaitu yang bernama W dan T yang dicurigai. Kemudian kita lakukan upaya penangkapan, kita dapatlah namanya win. Dari hasil pemeriksaan, kita dapat merumuskan suatu chronologis kejadian. Jadi pada malam itu, mereka akan berencana untuk membeli sabu, ya, narkoba, dengan uang yang dikumpulkan dari masing-masing mereka. Tiga orang, yaitu korban, ya, kemudian si pelaku yang tertangkap ini W dan T. W dan T ini dua bersaudara. Uang terkumpul Rp46.000, jadi kurang Rp4.000. Kemudian si korban ini, ya, si korban ini marah kepada W karena diperintahkan untuk membeli sabu, ternyata tidak dapat karena uangnya kurang. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!